Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah beberapa peralatan yang kita butuhkan untuk sambung kucuk dengan grafting tool Ini adalah grafting tool yang biasa kita pakai untuk sambung kucuk Baik itu durian ataupun alpokat ataupun manggis bisa digunakan Ini cukup bagus karena memudahkan kita untuk melakukan grafting atau sambung kucuk Nah ini beberapa peralatan yang kita butuhkan Ini plastik es sungkupnya nanti Kemudian plastik ikatan plastik PE02 Anda bisa lihat di video kami sebelumnya Bagaimana itu plastik PE02 Kemudian entres Entres dari tanaman induk yang kita ambil dari tanaman induk Tanaman induk yang kita inginkan Apakah durian montong yang kita inginkan Atau musangking ataupun bawor Ataupun jenis tanaman induk yang kita ingin sambungkan pada batang bawah nantinya Ini tergantung pilihan kita Ini kita ambil seperti ini Untuk contoh entres yang bagus Anda lihat di video kami sebelumnya Ada di video kami sebelumnya tentang cara memilih entres yang baik Nah kemudian ini adalah contoh batang bawah Batang bawah yang siap untuk dilakukan sambung kucuk menggunakan grafting tool Nah perlu kita perhatikan Untuk penggunaan grafting tool ini Ini yang pertama Kita Ada dua inginnya nanti Yang pertama seperti ini Kemudian kita balik Nah Untuk penggunaannya ini cukup mudah Sekarang kita mencocokkan disini Misalnya kita mencocokkan Ini kita pas di tengah-tengah batangnya seperti ini Nah kemudian kita Oke pemirsa Kita lihat hasilnya Kemudian kita akan memotong entresnya Berlawanan dengan Yang batang bawah ini Artinya graftingnya kita balik Oke kita lihat pemirsa Oke Jika tadi posisinya seperti ini Nah untuk entresnya kita Balik seperti ini Kita coba seperti ini Kita letakkan di tengahnya Nah kemudian kita lakukan Pemotongan Nah seperti ini Pemotongan Oke nanti kita sambungkan Di Entres Di batang bawah Entres ini Nah ini pemirsa Nanti akan kita sambungkan disini Entres ini Ini akan kita sambungkan Di Batang bawah ini Namun agar kita potong dulu Ini terlalu panjang Kemudian akan kita sambungkan Ke batang bawah Nah ini kita letakkan disini Seperti ini Kemudian kita ikat dengan Plastik PE tadi Plastik PE 02 tadi Dan akan kita sungkup Nah berikutnya Nah berikutnya Setelah kita ikat Dengan plastik PE 02 Seperti ini Sambungan sudah kita ikat Kemudian kita sungkup Dengan Plastik es Kita sungkup Penyungkupan ini Biasanya kita lakukan selama 3 minggu Setelah 3 minggu Baru Kita buka Sungkupnya Kemudian kita lihat Hasilnya Jika masih hijau Berarti masih hidup Dan bisa kita pelihara Sebagai Bibit durian Yang sudah kita Samukucuk Seperti ini Selamat menikmati